Banyak pihak yang berkontribusi untuk mencari korban gempa Cianjur. Salah satunya adalah Koko, anjing pelacak jenis labrador milik Satpol PP Kota Semarang. Anjing berusia 6,5 tahun itu diberangkatkan bersama tim Sar Jawa Tengah ke Cianjur sehari setelah kejadian gempa pekan lalu. Menurut manajer Sar Anjing Satpol PP Semarang Aprianto Restu, selama bertugas di Cianjur, Koko berhasil menemukan sembilan korban di empat titik reruntuhan gempa Cianjur. Selain korban meninggal, Koko juga mahir menemukan korban bencana yang masih hidup saat diterjunkan untuk misi kemanusiaan ke lokasi bencana lain seperti Lembata NTT dan Malang, Jawa Timur. Menemukan jenazah, sama-sama cara dia menemukan orang hidup itu berbeda. Kalau jenazah dia cuma menandai tanpa gonggong atau maksimal gonggong tiga kali. Kepala Satpol PP Semarang, Fajar Purwoto menjelaskan, Koko dibina oleh personel Poresta Besemarang. Selain Koko, Satpol PP juga punya dua anjing pelacak lainnya bernama Atlas dan Aira. Melakukan pelatihan kepada Jocok dan teman-teman itu di Malang, karena kemarin di April ini seminggu ya. Dan ada dua orang yang di Satpol ini yang punya sertifikasi dari Perancis. Sepulang dari Cianjur, Koko kini istirahat di kandangnya untuk menunggu penugasan berikutnya. Danang Cahyo, Semarang, Jawa Tengah.